Ya, sedara sebanyak 40 ribu perlintasan orang per bulan melewati pos lintas batas negara atau PLBN terpadu MTKONG Sanggau, Kalimantan Barat. Pengelola PLBN memastikan sarana penunjang pelayanan di pintu keberangkatan dan kedatangan berfungsi normal. Pos lintas batas negara PLBN terpadu MTKONG Sanggau, Kalimantan Barat merupakan pintu perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia yang tinggi aktivitas perlintasan orang dan kendaraan. Administrator PLBN MTKONG Teguh Priyadi mengatakan berdasarkan data per bulan, perlintasan orang mencapai 40 ribu dengan tujuan ke Sarawak maupun ke Brunei Darussalam melalui PLBN MTKONG. Rata-rata per hari pelaku perjalanan luar negeri melewati MTKONG ke Sarawak dan Brunei Darussalam bisa mencapai 1.500 orang. Dari segi jumlah data, pelintas yang melewati PLBN MTKONG itu tercatat kurang lebih 40 ribu per bulan, baik yang berangkat maupun yang datang. Nah, untuk data per hari kurang lebih rata-rata 1.500 orang per hari. Memang jumlah ini cukup tinggi sehingga diperlukan sinergitas kami bersama dengan instansi lain, khususnya kami sebagai pengelola, kami juga selalu untuk meningkatkan pelayanan kami. Administrator PLBN MTKONG Teguh Priyadi menegaskan tingginya aktivitas perlintasan orang terbilang rawan. Karena itu, sarana penunjang seperti X-ray dan CCTV serta perangkat lainnya mesti berfungsi untuk mencegah masuknya barang berbahaya.